Saudara Polri bersama tim gabungan mengungkap sebuah laboratorium narkoba yang memproduksi ganja hidroponik dan mepedron di sebuah vila di kawasan Canggubali. Tiga warga negara asing dan satu WNI ditangkap. Inilah laboratorium bawah tanah yang digerbek polisi dari penggeledahan pabrik narkoba jenis mepedron dan ganja hidroponik. Dari tempat kejadian ditemukan sejumlah barang bukti berupa alat cetak ekstasi, hidroponik ganja, mepedron, kokain, dan berbagai macam peralatan laboratorium pembuatan mepedron. Estimasi barang bukti yang diamankan dari penangkapan ini sekitar 11,5 miliar rupiah. Ruangan ini, saudara, khusus didesain para tersangka lengkap dengan segala peralatan pembuatan ganja hidroponik dan mepedron termasuk tempat penyimpanan. Vila ini awalnya tidak memiliki ruangan basement. Namun setelah menyewa vila sejak bulan September 2023, para tersangka mendesain vila dengan membuat ruang bawah tanah beserta laboratorium. Laboratorium narkobat terletak di sebuah vila di Canggubali, kawasan yang kini ramai ditangi wisatawan mancanegara maupun domestik. Ini modus sebenarnya didakan para tersangka membangun kandestain laboratorium di tengah pengguna penduduk dengan tujuan untuk menyamarkan perbuatannya. Kalau kita lihat bangunannya semua sama, tetapi yang bersangkutan sudah memodifikasi vila yang mereka tempati. dengan membangun pabrik di lantai bawah di basement.